Intro Perseteruan Dr. Richard Lee dan Kartika Putri ternyata masih terus bergulir. Gisru ini bermula ketika Richard memberikan edukasi tentang produk kecantikan yang dirilai berbahaya lewat Youtube. Setelah itu Kartika Putri membuat konten bersama pemilik produk kecantikan tersebut. Ibu satu anak ini tak terima karena pernah menerima endorse dari produk tersebut. Richard dan Kartika sempat bertemu. Sang aktris pernah melayangkan somasi dan berujung pada permintaan maaf Richard. Saya pikir drama ini sudah berakhir, jadi kemarin saya baru saja dapat surat dari kepolisian Polda Metro Jaya nih. Undangan klarifikasi atas dugaan pencemaran nama baik, kata Richard dikutip dari Youtubenya. Sumpah ya orang ini benar-benar kurang ajar menurut saya, sumpah maaf banget. Dan orang ini gak tau diri. Kenapa gak tau diri? Dia duluan yang nyenggol saya. Dia duluan buat video nyenggol saya, merendahkan saya, sambungnya. Richard merasa dipermainkan karena masalah ini. Meski menerima surat panggilan polisi, ia mengaku tak gentar. Saya merasa saya dipermainkan. Oke, saya ladenin. Lo pikir gue takut sama lo? Lo pikir gue ngalah karena gue takut? Lo pikir gue ngalah karena gue ngalah? Lo emang gak tau diri. Tuturnya berapi-api. Richard benar-benar tak mau mundur. Pemilik klinik kecantikan ini siap melaporkan balik sang aktris dan membuatnya jerak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.